Halo guys, jadi di video kali ini kita kedatangan game Higan Irutil Jadi ini game udah rilis global sekarang ya Kalau kemarin-kemarin itu gue mainnya itu yang versi CBT sama yang soft launchnya Nah kalau sekarang itu udah global guys dan juga udah ada di Playstore Indonesia Oke seperti apa bentukan gameplaynya langsung aja kita coba lihat disini, kita enter aja ya Ya sebenernya disini gue tau gimana bentukan gameplaynya sih Untuk servernya itu ada Vanguard, ada NA dan juga Apache Tapi katanya kalau dari segi fanpacknya kemarin gue baca Itu disarankan untuk server Asia dipilihnya itu Apache guys Biar pingnya itu lebih stabil ya Oke langsung aja Oke kita udah masuk ke dalam gamenya dan seperti biasa Ini tuh ada semacam cutscene-nya ya atau story-nya gitu Mungkin untuk dialognya dan juga story-nya gue bakalan skip aja ya biar gak kelamaan juga Oke kita udah masuk ke dalam battle-nya sekarang Ya ini game sebenernya game auto ya, full auto gitu guys Ya mirip-mirip game gacha lah namanya, game gacha apa yang bisa diharapkan coy Paling kita disini koleksi-koleksi waifu, koleksi karakter, koleksi-koleksi apapun yang kalian pengen ya Oke kita gas Tapi sayangnya ini game ini sih gak tersedia ininya ya Oke kita keluarkan dulu ultimate-nya Gak bisa re-roll gitu guys Jadi untuk re-roll kalian itu harus ribet-ribet dulu untuk bikin akun-akun yang baru Karena disini kita gak bisa ini ya, gak bisa buat pake akun quest Oke kita keluarkan ultimate-nya Biar sekalian kalian itu ngeliat gimana cutscene ultimate-nya ya Tapi untuk kalian yang mungkin suka ini ya Suka sama story game-game begini Menurut gue gak ada salahnya juga untuk disimak guys Karena menurut gue story-nya juga lumayan menarik sih Oke kita keluarkan ininya, ultimate-nya Ini maaf ya kalo misalnya video gue atau game gue itu kadang kayak stuck-stuck gitu guys Karena ya gue lagi ini ya, lagi recording yang lain juga Karena ya posisinya sekarang gue lagi multi-login guys Di sebelah gue main game Ragnarok Origin juga ya Jadi agak rada berat gitu komputer gue Oke ini cutscene-nya Sebenernya seru sih kalo kita liat cutscene-nya Cuman sayangnya karena masih belum menggunakan bahasa Indonesia Jadi agak rada ini juga sih Agak rada jadi masalah juga Untuk kita-kita yang mungkin belum paham banget bahasa Inggris Oke disini kita disuruh buat misi nickname Seperti biasa gue bakalan pake channel gue Oke kita udah masuk ke dalam lobby-nya Sekarang kita pergi ke adventure Seperti yang kalian liat disini ada auto battle-nya ya Disini kita disuruh buat ngatur formasi Oke kita biarkan auto aja Nah seperti yang gue bilang di video-video gue sebelumnya Game ini tuh juga ada yang namanya elemental counter dan juga counter rate Jadi sebelum kalian menentukan party mana yang kalian pengen gunakan Ya jangan lupa untuk perhatikan juga elemennya guys Yang gue suka dari ini game Battle-nya sih Battle-nya tuh bisa kayak dukumbu-kumbu gitu guys skill-nya Apalagi efek skill-nya juga keren banget ya Oke kita lawan boss sekarang Untuk auto-nya juga belum kebuka sih sekarang Karena untuk auto-nya kalau gue gak salah lumayan jauh sih Syaratnya Aduh meleset dong Jadi kalau misalnya kalian mau keluarin skill disini tuh jangan lupa perhatikan juga ya Arahnya itu kemana Kalau misalnya kalian itu mainnya auto guys Maksud gue manual ya bukan auto Oke kita keluarkan ultimate-nya Ini krater baru kita keluarkan Maksud gue Lay down your troubles Time to end this farce Time to show you what this lady can do You shall be judge You shall be judge Kalian yang mungkin penasaran juga sama cutscene-nya Tapi agak rada males nonton Itu ada fitur speed up disini Tapi kalau kita hidupin ini tuh Agak rada kocak gitu ya Seperti yang kalian lihat Ini gue gak tau speed up-nya itu berapa persen Oke kita skip aja Kita gas lagi sekarang Jadi kayak game-game ini lainnya Atau yang game-game sejenis lainnya Yang kayak beginian ya Kita itu disini fokusnya itu kayak Kelarin semacam stage-stage gitu guys Dan untuk setiap stage-nya itu Pastinya map-nya bakalan beda ya Oke kita mendapatkan karakter baru Oh ya jangan salah ya Untuk beberapa karakter baru disini Atau karakter-karakter di early game Itu ada beberapa yang tier-nya itu Di early game tier A atau tier S guys Dan itu tier list-nya bisa kalian lihat disini Contohnya kayak Asa ini ya Karakter ini Yang lagi jalan pake baju hitam Dia itu kalau gue liat di tier list sih Untuk early game Dia itu tier S cuy Walaupun rarity-nya itu cuman R doang ya Ya lumayan lah guys Daripada gak ada sama sekali Untuk tier S Gue penasaran sama gachanya sih sebenernya ya Ya kali aja gue sambil recording Hoki gitu cuy Dapat karakter SS ya Apalagi yang tier S ya Oke sekarang kita lawan boss lagi Ini di awal game perasaan gue udah setting Pake bahasa voice Jepang sih perasaan ya Tapi kok masih menggunakan bahasa Inggris sih disini Ini sorry ya Kalo misalnya penjelasan gue itu Flat banget guys Karena ya karena gue udah pernah main game ini Jadi gue udah gak kaget sih sebenernya Sama karakter-karakternya Dan juga yang lainnya Jadi gue cuman bisa jelasin semampu gue aja Oke kita masuk ke dalam Whishing-nya sekarang Nah untuk bannernya disini Ada 4 ya Ada banner standar Bentar kita coba wish dulu Untuk animasinya pertama kali gak usah kita skip Jadi kita coba aja Ya gue udah tau sih mau dapet apaan Oke disini bannernya itu ada 4 Ada yang beginian Ini mungkin standar kali ya Kemudian ini Oh bukan standar dong Jadi ini tuh kayak Ya Banner yang limited juga sih Tapi limitednya itu di bagian wishes-nya ya Jadi kalo misalnya kalian 20 kali gacha disini Itu otomatis bakal mendapatkan setidaknya SSR guys Oke sedangkan ini tuh jelas banget banner limited ya Ini banner standar mungkin Ini kita gak dikasih ini kah Hadiah per-register gitu Buat Wish pertama kali Oke sekarang kita Masuk ke dalam mode training Jadi kalo kita dapet krater baru Bisa di training ya Ini krater juga bagus sih sebenernya Cuman tier listnya itu Kalo gue liat di Ini Di website Orang luar Itu lumayan Kurang berguna juga sih kraternya Ya namanya juga krater elite game ya Ini sekali lagi maaf ya Kalo misalnya Recording gue Atau video gue itu kadang Ngestuck-stuck gitu Karena seperti yang gue bilang sebelumnya Gue itu lagi multi login di PC gue Di sebelahnya gue lagi buka Ragnarok Origin juga Oke kita naik level 3 sekarang Ini kita keluar dulu kali ya Oke kita coba lihat untuk ininya Untuk mailnya Mana tau kita bisa mendapatkan beginian ya Maksud gue itu Yang gratisan Oke ada 7 day login juga Untuk 7 hari loginnya Itu di hari kedua Kita bakalan dikasih Karakter SR doang sih sebenernya Ya bisa dibilang lumayan juga sih Ini ada daily login juga Kita coba lihat mail Kita claim semua ya Oke kita mendapatkan SSR gratis guys Media Tapi gue gak tau ini tuh tiernya tier berapa ya Wah dikasih skin juga dong Oke lumayan cuy Dikasih skin dong ternyata Dikasih tiket gacha juga kah Harusnya sih ada ya Tapi gue juga gak tau guys Kita coba lihat Wish nya Oke kita bisa gacha 11 kali disini Mungkin untuk awal-awal Gue bakalan gacha disini aja kali ya Karena Eluya ini tuh Kalau kalian lihat di tier list Dia itu mau end game Mau early game Dia itu tier S banget guys Oke langsung aja Mana tau gue hoki disini ya Kalau ini tuh Kita harus pakai tiket Kalau ini kita bisa menggunakan Yang beginian Kebetulan gue punya Starlight itu 6000 Jadi kita langsung gunakan aja Untuk tutorialnya lumayan singkat sih Menurut gue Kita skip aja ya Yah dapet ini dong Kalah rate off gue cuy Dapet basel Ini gue gak tau Tiernya itu tier berapa Oke kita gas 10 kali lagi Kita skip lagi ya Yah gak dapet SSR guys Oke udah habis Sekarang kita bisa menggunakan Yang beginian Tapi gue ragu sih Mau yang ini Apa yang ini Disini kita bisa dapet Eluya kah Bentar kita coba Liat dulu Untuk Rate nya Oh gak bisa dong Jadi disini SSR nya itu Cuman ada Nuno Gildan Basel Wah gue tadi dapet basel ya Kemudian media Ciaocom Ya jelek sih Yaudah kita disini aja Mana tau kita bisa Mendapatkan Eluya sekarang Eluya please Eluya please Bismillahirrahmanirrahim Wuh dapet dong Dua karakter SSR cuy Ini gue gak tau ya Oke atau enggak Karena Pertama kali gue Coba gacha disini Oke lumayan Kita coba Test adventure Sekali aja kali ya Biar kita bisa lihat Gimana bentukan Ininya Apa itu namanya Potensialnya Oke kita langsung gas aja Aduh Gue lupa setting Informasi lagi guys Oke disini Gue bakalan Hilangin Si Ini Si Ume Karena menurut gue Gue juga gak butuh Tanker Disini gue bakalan Pake Basel Basel Karena tanker Jadi gue bakalan Taruh dia Di depan Kemudian Untuk assassin Gue bakalan Taruh Disini Kemudian Untuk healer Gue bakalan Taruh Di belakang juga Biar Gak gampang Kena hit ya Selanjutnya Gue bakalan Taruh Karakter Yang ini Langsung aja Kita gas Kita coba Lihat Karakter-karakter baru kita Gimana potensialnya Sekali kita coba Lihat skillnya ya Tuh Sakit banget Coy Wih Sakit Coy Wah Gila sih Sakit banget Guys Oke Kita gas Lagi Ini yang terakhir Gue sebenernya Penasaran sama Skill ultimate Cuman sayangnya Sebelum Ultimate Bisa keluar Semua monsternya Udah mati Duluan Guys Wah Gila sih Sakit banget Guys Oke Kira-kira Seperti itu dulu ya Untuk gameplay game kita Kali ini Dan seperti biasa Untuk kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye Bye